Hai hai guys semuanya welcome back to youtube channel dalam kau sih thank you so much yang udah like subscribe dan semuanya itu jadi hari ini luar biasa sekarang aku kedatangan sama Tante Imelda Gaman jadi punya namanya betul Makasih banyak udah jauh-jauh dari Bogor kesini ya kan jadi tante Imelda ini adalah teman dekat keluarga aku dimana dia itu punya kelas bukan kelas make up ya kelas memasak karena ini cooking kelas iya punya cooking kelas jadi itu adalah tempat dimana tempat kita sharing pengetahuan baking-baking siapa aja ya tapi sekarang udah lagi-lagi offline lagi stop jadi online aja oke itu bisa bisa ada tiga kelas lumayan banget ya berarti teman-teman juga bisa tuh kalau mau belajar bikin kue follow Instagramnya at cooking cooking kelas iya kumah uki ngklas Nah itu bisa langsung aja menghubungi Instagramnya kalau mau belajar via online Oke langsung aja kita mau buat apa-apa kestengel mulai disebutin enggak bahannya apa aja berapa nya keju edam 100 gram keju edam 100 gram sama 200 gram Oke ini diaduk dulu tadi yang sudah aku ajarin siap ujung jari-ujung jari ini jangan kotor ya ya oke dua tangan tidak apa-apa boleh enak sekali stress relief aku boleh bertanya enggak sembari aku mengandungan kenapa hanya menggunakan ribu dan kejunya edam kenapa bisa nggak dicampur sama bahan lain kayak misalnya keju edam campur cender gitu atau dicampur sama susu gitu nah kalau kestengel kan banyak met ininya resepnya ya Bel caranya juga banyak cuma kalau itu klasik gitu rasanya jadi benernya cuma kejunya edam supaya di arunnya terus rasa kejunya tuh dapet Oh gitu Apakah memang harus menggunakan si edam ini kalau resep aku pakai edam jadi setiap orang mungkin punya resep sendiri-sendiri ya oke oke nah ini berapa ini kalau udah 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 ya udah ya udah ya udah ya ini ini aku pakai Royal palmiah margarin karena dia udah mengandung butter jadi margarin sama butternya udah ada di sini jadi kita usah pakai bakter bermerik lain Oke Royal Palmer palmiah margarin ini aku campur lagi ya Oke satu tangan aja begini Oh pakai satu tangan aja nah ini berapa ini kan berapa gram dia 150 150 gram kenapa enggak tertarik pakai yang lain kayak Wisman atau apa gitu karena ini kalau pakai RPM aku nyebutnya RPM dia udah ada butternya udah ada margarinnya ini udah nggak usah ditambah tapi pas dia udah di oven sama dia mateng rasa enggak mau bela wangi itu udah dapet banget oke 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 ini udah siap-siapnya pakai tenaga Oh diposes ya iya iya aku takutnya ini harus pakai gini enggak enggak kalau ini udah boleh kalau masuk mentega udah boleh enggak apa-apa ya enggak apa-apa oke enggak apa-apa nih enggak apa-apa oke guys ini udah diaduk sampai kalis ya guys udah direkam kan sudah ya Nah ini jadi ini dibagi dua gini bela buletin padetin dulu ini ya gini ya Nah ini kita buletin dulu pakai tangan aja ya begini tangga buletin seperti ini guys ya taruh di sini oke ini pakai plastik supaya enggak kalau kita kalau ini kan terlalu besar Bel area kerja kita kecil oke kita pakai ini aja ya ini di sini dulu aja bagus tapi enggak apa-apa besok besok bela harus datang ke cooking class iya mau nah ini Oh nggak mau pakai itu ini aja ke tanah sedikit ya ini kita kata ini ya nah ini tebal itu harus sama nampil Oke semuanya harus sama jadi matangnya bareng kalau ada yang tipis ada yang tebal kan matangnya enggak bareng oke berarti tuh feeling-teling tapi kalau misalnya mau gampang bisa ada ada buku tulis yang isi berapa sih 64 ya 2 2 1 1 1 1 terus ininya harus panjang jadi kalau kita nggiling cuma setinggi ini sih buku itu tadi Oh nah itu ya pokoknya gitu aja atau di toko bahan kue tuh ada nih penggaris buat se-senggol segini dia sebelumnya lebih dua tapi kalau iya oke ya udah deh coba terigu yang tadi bela Oke seperti ini guys jadi kita proses pencetakan di teker baru yoi perlu dicuci dulu enggak enggak ya oke jadi ini diangkat ya diangkat ya cara eh oke ada yang ketinggalan nggak apa-apa guys sekarang aku sama tante email sudah membuat adonannya dan sekarang kita masuk ke step pencetakan ya pencetakan kalian bisa pakai yang seperti ini bisa juga nggak apa-apa ya aku tunjukin bisa juga pakai yang seperti ini senyata aja ya sekarang udah banyak sekali berin-berin yang bisa dipotong-potong aja kalau punya belakang iya bisa digulung potong-potong juga ya aja tinggal sih iya berhasil kasih untuk simpel simpel seperti wanita simpel cara berpikirannya bohong jadi ini langsung aja ya tapi kalau misalnya takut lengket bisa diculupin dulu ke dalam terigu biar dia nggak terlalu lengket Oke begini seperti ini kita kita tekan gas kita tekan dengan penuh perasaan dan kesungguhannya seperti menjalani hidup ini ya udah kita angkat oke itu udah aja dalam besok aja ya oke ya tusuk-tusuk lain ya jangan sampai telan-telan tuh penyemperasaan ya bagi itu emang harus hati gembira loh bel betul bete jangan backing Oh iya bener atau kalau bete hiburannya backing ya kan bisa bisa apakah udah jualan wuuhu bentar-bentar ada notifikasi terangkuran masuk luar biasa kan amin gitu aja ini langsung lagi habisin jadi ulangi berprosesnya sampai selesai ah nah tuh sini Tante kalau terigunya ada sisanya diapain kan kasih kalau dia enggak dipergunakan itu begini lagi gitu ya sampai habis jadi insya Allah enggak akan ada ada sisa betul karena kasihan tribunya kalau nggak dipakai nanti di sepi Aduh aku tidak dipakai menjadi kastengon busiannya ya kita berikan jadi apa Nah tuh ini kalau ketempel semua disini akan makanya kalau enggak mau gitu ya dipakein terigu apa keperasaan saya tuh kemudian ini disini lagi-lagi segini gini boleh gini ya sedapetnya aja oke ulangi proses ini sampai semuanya tercetak dengan baik guys Oke nah ini guys jadi kita susun-susun seperti ini yang enggak papa enggak harus terlalu social distancing karena kayaknya mereka sudah cukup mengenal satu sama lainnya jadi ini enggak papa kalau agak-agak dempet seperti ini biar ikrit gitu ya kan di oven saling menghangatkan itu dia itu dia inti dari segala itibat lagi oke nah kita susun dulu ya jadi kalau masih bisa diambil itu enggak papa Beb ajar aja Nah terus sama satu lagi nih ya cerosok ih enak banget nih Nah ininya dibuang ya gini di keluarin-keluarin tuh saya tuh tuh ini sisanya kita satuin tambahin lagi yang ini tadi nih nih sisanya nih kita masih bisa tambahin adonan yang belum dibuletin nih guys kita buletin dulu ya bisa kita cetak lagi campurin aja Wisman ada resep-resep yang pakai Wisman ada yang ngapain nih coba ngapain dulu ini sih minyak sih tebal ya tebal nih nggak papa ya dimana nih jadi harus merata guys biar mereka merasa enggak ada aplikasi ya kalau ada yang merasa aplikasi tuh ketebalannya enggak enak juga gitu ya memang beneran harus peribatnya bisa ikut kelas rakyat jenita Iya bener-bener ini peribat gua iya kenal masih amat tirang banget ya enggak ramai saatnya ntar kalau ikut kelas yang reguler sepuluh orang semua bahannya guys tuh harus sama ini sebel banget bel oh masih terlalu yang tentu kita tadi itu sekitar nih ngapa ya ini biar ada-ada bayangannya setelah gitu guys eh ini bisa jadi banyak banget loh by the way nya wah dia bisa turutnya bisa bisa satu toples kobe iya ya di situ masyarakat kamu belum datang ada toples bobekah sebel banget nah biar enak ini bel wajarin supaya enggak bolak-balik bolak-balik jadi tarik sini terus yang pecah ini langsung rapetin teribuin dulu ya kita cengpungin dulu masih rekod ya kita cengpungin dulu biar tidak lengket ke yang lain biar enggak tegak telan gitu saya ini ya lalu kita nah ini mau disini dulu kali ya Nah kita tekan dengan penuh perasaan dan sekuatan agak ini sebenarnya teribunya agak kebanyakan tapi nggak apa-apa kita angkat nah uh udah ada yang ada tinggalan dikit nggak apa-apa nah ini bisa aku pasti guys ya sudah seperti ini yang kita taruh pelan-pelan penuh perasaan seperti lagi berbicara dengan wanita terus penuh perasaan harus penuh kesabaran gitu loh guys tuh bukan info ada yang tidak bisa teribu gini nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya akan ini kalau dia tidak akan mengganggu tidak akan mengganggu jangan banyak banget yang kecemo betul masalah hati hidupan orang banyak baik Nah tuh lagi kita ulangi prosesnya di sebelahnya rusut ya kan nah udah tekan kita angkat lagi uh uh nurut ya bagus nah ini kita nah taruh pelan-pelan satu-satu di loyang begitu ulangi prosesnya sampai semuanya sudah tercatat dengan baik ya oke guys aku lanjut dulu ya guys nah tante email tante ini kan punya bisnis jualan kue juga ya tapi kok mau sih buka cooking class kalau misal buka kelas masakan kan jadi rahasia dapurnya diketahui orang banyak loh sekarang sudah enggak sih Bel udah jarang terima pesanan jadi cuma bener-bener yang spesial aja kayak ibu pengen marmer cake mahal bikinin dong aku bikinin terus temen-temen yang emang udah ngerti terus eh mohon maaf saya nggak murah Bel jadi emang pasar tuh punya pasar sendirilah jadi aku udah males nawarin ke customer baru daripada nih si ilmunya keharatan ya di sini ya kita bagi-bagi aja kan Oh gitu jadi kalau ada yang pengen-pengen ini dong stengelnya baliman eh murid aku aja gitu kan bikin-bikin ini sih bel bikin apa jualan udah bosin Oh gitu malah ini ya 20 tahun dari sisi umur setahun aku udah jualan kue jadi sekarang lebih orang biar pintu beda gue jadi kalau ada yang butuh pengen kestengel eh murid aku juga jualan loh sama asyaknya masyarakat pelajaran di cooking kelas ya tuh nih aku sekarang lebih belajar di cooking kelas nah tadi gimana aku ajarin caranya pengen mulutnya jadi guys the art of making customer is kita bisa memanfaatkan setiap tetes eh apa bongkahan bongkahan terigu sampai termahan remahan titik darah penghabisan sampai sekecil ini masih bisa juga kita cetak menjadi otak tengel gitu ya satu atau dua sih bisa satu atau dua satu oke satu lagi yang ingin belakang ada dilonjongin taruh begini ya yes nah taruh kita lipat-lipat geser pelan aja ke samping ke samping gitu ya geser dengan pengerasaan udah udah perlu digeser lagi udah udah sudah cukup ya tidak usah terlalu banyak lebih nanti oke ini bisa kita cetak lagi satu satu sayangkan kasih nah seperti ini ya guys lihat perhatikan sampai titik dari penghabisan dia masih bisa dimanfaatkan yang terakhir akan aku contohkan ke sisa-sisanya nah nanti yang terakhir masih bisa dimanfaatkan juga nah nih ya seperti ini kita taruh disini di art of making casting kalau tidak ada yang terakhir nah lihat ya Nah kelihatkan di buruk cooking kelas kita kelihatannya masukin nah sini masukkan tekan sampai dia membentuk cetakannya Iya jadi disesuaikan sama bentuknya ya tuh bersih-bersih baca pelir-baca 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 untuk bahan pengolesan kristengol ini adalah kuning dulu dan juga taburannya keju edam harus keju edam kenapa tante kayaknya setia banget sama edam kadang-kadang banyak keju-keju lain di kriuk bel-kriuk resep aku ya cocok pakai edam Oh gitu ya ditambah parmesan nggak usah dipakai sedar enggak usah pakai boda gitu kamu cobain deh gitu ya Oh iya betul-betul jadi memang benar sebelumnya oven harus udah nyala dulu Oh oke jadi kita kita nyalain oven dulu ya guys Oke stop dulu terus nanti baru siapin dulu ovennya ini udah diculokin kemudian nah ini aku nggak pernah ngerti ini blower Oke ini kamu nyalain api atas dan api bawah aja Oke ini berarti nggak perlu ya Oke berarti atas membawa berarti ini 123 ini ya kemudian suhu 140 140 berarti dia di sini guys nih ya sudah ini 140 dan menurutkan ramai menit 45 menit Oke langsung apa-apa nggak apa-apa oke 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 kita langsung mulai aja proses pengolesannya ya dengan kedua bahan ini yaitu kuning telur dan juga keju edam langsung diolesin aja ya saja ya jangan cepet-cepet saja jangan celamitan ke ABG besalah semoga tidak terdengar secara ya background-background di rumah saya itu memang seperti ini nah nah bel gimana dong eh gimana enggak boleh kayak gini Oh nanti begitu matang di nempel kembar siap di oi terus tebel nih Oh maksud sebel ini ini telurnya kuningnya bagus banget jadi nggak usah sampai oh kuning banget Oke jadi tipis-sipis aja ya Nah nanti kode sebaris stop dulu taburin dulu keju edam supaya si kuning-sipisnya nggak keburu kering gitu jadi oleh semua terus ini kita baru taburi nanti yang ada kejunya nggak nempel Oke kalau gitu langsung aja kita ini ya taburin keju juga sebuah feeling aja ya segini cukup ya cukup menggondrong boleh menggondrong boleh iya ya Wokan boleh paling kalau terlalu panjang berewoknya suruh potong rambut aja mohon maaf ini kue ya bukan bukan orang ya ini aku keburuan sukai agak berewok jadi kita bikin kastengel berewok maaf berantakan ya nah ini taburan kita taburinnya secukupnya aja say santai aja say nggak usah pengegas ya kan nah ini mohon maaf kalau ada yang nempel-nempel gini sebaiknya tidak tidak jangan terlalu menempel karena nanti kalau udah mateng dia bakal seperti kembar siam gitu katanya harus selalu dikasih jarak nah seperti ini tuh kasih jarak enggak tuh ini boleh lebih gondrong dari ini ya tapi boleh yang tipis-tipis aja juga boleh sesuai selera aja gitu guys Oke sudah pas aku yuk ini ya jadi ini adalah quarter pertama dari si kastengel yang akan aku masukkan kedalam oven dan ovennya ini sudah dipanaskan sekitar beberapa menit kayaknya itu ya 5 menit kemudian mohon maaf ini karena yo panas banget jadi jangan langsung ya panas dong enggak sih enggak ya oke baik tapi nanti akan panas guys jadi kita masukin dulu ke dalam sininya begitu seperti itu kemudian kita tutup lagi dan tunggu mau ya dah tunggu dulu sekitar 45 menit ini yang kuartal pertama sudah matang sepertinya kita angkat ya yang di atas masih harus tunggu ini sudah matang ya guys Nah kita tutup lagi ini masih ada sekitar 15 menit lagi kita tunggu tunggu aja nah ini sudah matang ini sudah matang terus nanti kita tunggu sampai agak mendingin kali ya atau mau coba yang sekarang nggak apa-apa lagi angkat-angkat ya enak banget enak banget ya oke dipegang nggak apa ya nggak ngapur nggak hancur-ngapur ya kalau anjur sesuatu kemudian gini ya kemudian orang beda 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 enak-beda beda enak-beda beda enak-beda banget kejunya masak Oh ya siap-beda bohnya harap banget ya berhasil sudah jadi nanti tinggal kita susun-susun kalau udah lebih dingin ceduk nih ini kayak nggak puasa nih nggak puasa nih iya nggak apa-apa nih udah nggak apa-apa ambil lebih satu juga nggak apa-apa kok udah nanti bawa pulang ini kotornya udah ini kotor ke-1 lagi dicomotin sama visi nih kamu lagi puasa nggak nggak cobain 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 dong ini kakak iya dong tester dulu ini buat-buat konten ini tega banget tuh Ayo dong Nas Nainas cobain sama kapisi tuh cobain satu aja ya iya cobain cobain satu nah tuh tuh tabur-tabur ya bikin cantik ya gimana enak kejunya kerasa banget ya aromanya ya luar biasa ya untung bentar lagi buka puasa buka puasa waduh iya gua puasa ya kakak-kakak Alhamdulillah hari ini kelas bersama Tante Imel dagaman sudah selesai dan berhasil ini aku nggak pegang adonan sama sekali ya Belnya tapi dia ngasih arahan Oh ya dengan galak itu kan lebih galak aku dari ibu iya bener-bener galak kan ibu sih nggak galak cuman manis kan sejujurnya iya bener-bener jadi ini apa kastengal yang insya Allah nanti aku akan pengennya sih jualan ini resepen dari kakak Tante Imel dagaman betul nah ini support support iya ini nanti bela baking kurang lebih akan seperti ini bentukannya cuma mungkin ukurannya kurang lebih seperti inilah gitu nih kalau sekecil ini ini jualnya berapa nih Tante berapa ya nanti aja ya nanti aja ya mau hitung dulu kosnya ya 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 iya bener-bener jangan enak dulu berarti ya karena belum dihitung-hitung oke 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 iya iya sudah tahu proses pembuatannya apa lamanya bahannya apa aja tinggal rasanya ya nanti nah itu dia betul tadi siang pada nggak puasa nyobain kata Insya Allah enak enak ya enak enak rasa gimana rasanya enak 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 jadi teman-teman kalau moto perjalanan jurni baking kami bisa follow aku Bella Fauzi baking atau Bella Fauzi underscore terus ada Tante Imel dagaman nama Instagramnya apa itu dia ya kalau bisa temen-temen mau belajar baking jangan takut untuk mencoba karena bisa belajar ada sama Tante Imel juga Oke deh kalau gitu kita pamit dulu bye nanti mau cobain hai 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 Terima kasih.